Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan warga masyarakat kota Palangkaraya dalam menjalankan aktivitas di luar rumah, serta saat berkendara di jalan raya. Tim Raimas Sabara, Direkturat Samapta Polda, Kalimantan Tengah terus melakukan patroli, baik itu di jalan-jalan protokol maupun di kawasan padat penduduk. Saat melakukan patroli, tepatnya di jalan Adoni Samad pada kawasan Bandar Udara Cilikriwut Palangkaraya, tim Raimas mendapatkan sejumlah remaja sedang melakukan aksi balap liar. Melihat hal itu, tim Raimas langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan satu persatu remaja yang melakukan aksi balapan liar. Setelah berhasil mengamankan mereka, petugas langsung memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan yang ada. Dan ternyata mereka tidak bisa menunjukkan surat tanda nomor kendaraan atau STNK, serta surat izin mengemudi. Sementara itu, polisi juga sudah sering mendapatkan laporan dari warga masyarakat sekitar maupun para pengendara yang melintas pada ruas jalan tersebut. Bahwa kawasan jalan Adoni Samad sering menjadi arena balapan liar, sehingga sangat mengganggu kenyamanan warga sekitar maupun pengguna jalan raya yang ada. Kita melihat beberapa ramah saja sedang melaksanakan balap liar. Berapa orang yang diamankan Pak? Yang kita amankan ada 4 orang. Sepidang motornya juga? Sepidang motornya 2 unit, sepidang motor. Satu kita melakukan pengajaran, yang satu sepidang motor GL Pro. Pada saat kita melakukan pengajaran, terjatuh masuk dalam paret. Pak, apakah lokasi itu sering dijadikan ajang untuk balap liar? Berdasarkan laporan dari masyarakat, tempat di sekitar bandara, selanjutnya pas jalur res lurus, itu sering dilakukan untuk balap liar. Pak, apakah belapan liar ini ada indikasi dengan taruhan? Informasinya seperti itu, informasinya ada taruhan, indikasinya ada taruhan. Cuma masyarakat merasa resah dan terganggu. Untuk proses lebih lanjut, keempat remaja dan dua buah kendaraan yang digunakan untuk aksi balap liar, dibawa petugas ke Markas Direkturat Samabta Polda, Kalimantan Tengah. Dede Sabta Jaya dan Ririn Binti, melaporkan dari Palangkaraya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.